Halo semuanya, kembali lagi ke channel gue Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang game Soulland Reloaded Nah, disini hari ini kita akan membahas tentang Tier List Hero Nah, seperti yang kalian tahu bahwa di game ini itu ada beberapa tier ya Untuk sekarang itu ada tier SS, S, A+, A, dan B Nah, jadi tier yang paling atas itu adalah yang tier SS ya Nah, disini kita akan membahasnya tidak akan membahas tier SS Jadi, karena tier SS itu kan sudah jelas lah ya Tier yang paling tinggi Hero-heronya pasti bagus-bagus semua ini Maka dari itu kita akan skip aja untuk tier SS ini Dan kita akan masuk ke tier SS Hero saja Nah, di tier Hero SS ini Ada hero yang sangat bagus Dan ada juga hero yang kurang bagus Nah, hero apa saja sih yang worth untuk kalian upgrade ke depannya versi gue ya Jadi, kalau kalian kurang setuju dengan versi gue Silahkan komen Mungkin itu bisa menjadi masukan untuk player-player lainnya ya Oke Disini gue akan membagi hero itu menjadi 3 ya 3 mode Yang pertama ada mode PvP Kemudian ada mode PvE Dan yang terakhir ada mode Boss Jadi, kalau untuk mode PvP itu adalah yang fokusnya ke lawan player ya Seperti di arena, Grandmaster Nah, yang seperti itu Kemudian yang PvE ini Yang player versus enemy ya Jadi, yang lawan komputer Seperti slow turn city Kemudian Untuk story dan lain-lain Pokoknya yang lawan musuh di komputer ya Musuhnya komputer Kemudian Kemudian Mode Boss Ini Mode Ngedamage boss ya Jadi Pasar-besar Damage ke boss Nah, jadi kita ada 3 mode disini ya Nah, yang pertama Untuk Hero yang Worth untuk kalian naikin adalah Ada Ahien Nah, Ahien ini adalah Role support ya Menurut gue ini Support yang paling OP untuk saat ini Bagi free player Kenapa? Karena Skill dari si Ahien ini adalah Heal Nah, kita lihat di Ultimate-nya ya Dia nge-heal AOE Dan Dia juga nge-boof attack Keseluruh teman kalian Sehingga Membuat si Ahien ini Masuk Ke hero yang Worth untuk kalian naikin Gue masukin Ahien ini Ke PvP Tier SS Dia Jadi Sangat bagus untuk PvP Kemudian Untuk PvE juga Gue masukin ke SS Dan Untuk boss juga Gue masukin ke SS Kenapa? Ahien Gue masukin SS semua Ya, karena dia Support yang paling bagus ya Untuk Nge-boof attack Tim kalian Sehingga tim kalian Damagenya Pasti naik Jadi ini Adalah support yang Paling bagus untuk saat ini Bagi Free player Kemudian Tadi adalah support Kemudian Untuk Tipe Crowd Control Nah, di game ini juga Ada tipe Crowd Control ya Tipe Crowd Control Gue Yang paling bagus Menurut gue adalah Si Ini Namanya Guimei Kenapa Si Guimei itu bagus? Karena dari skillnya ya Nah, kita lihat di skillnya Dia itu bisa ngebikin Semua musuh Disable Jadi musuhnya tidak bisa Menyerang Maupun bergerak Selama 3 detik Lumayan loh 3 detik itu Bisa Ngebunuh hero Kemudian Hero musuh Nggak bisa nge-heal Nggak bisa nge-hit Nggak bisa gerak Itu sangat bagus ya Kemudian Dia juga punya skill Skill Debuff Seperti Meng Ngurangi ASPD musuh Nah ini Mengurangi ASPD musuh Selama 5 detik Kemudian juga ada Nge-debuff Memberikan efek Fear ya Selama 1,5 detik Sehingga musuhnya Ketakutan Nggak akan bisa nyerang Nah itu untuk Tipe crowd control Yang paling bagus Menurut gua Kemudian setelah Tipe crowd control Oh ya maaf Guimei ini Gua masukin ke tier Mode PvP-nya itu SS Karena dia Crowd control Yang paling bagus Kemudian untuk PvE-nya Gua masukin ke A saja Karena Eh sorry Gua masukin PvE-nya itu Ke S Karena dia Sangat guna juga Untuk Ngebikin musuh Musuh Tidak bisa nyerang Karena biasanya Musuh-musuh Di stage Tinggi itu Sakit-sakitnya Jadi 3 detik Nggak bisa gerak itu Menentukan kemenangan kalian Kemudian untuk Bossnya itu Baru gua masukin ke Tier A aja Karena Karena emang Damagenya kurang Bagus untuk Single target Karena fungsi utamanya Si Guimei ini adalah Crowd control Nah setelah Crowd control Kita masuk ke Tipe tanker Nah di tipe tanker Yang paling bagus S itu adalah Si ini Si Kian Do Kian Dauliau Sorry Kian Dauliau Nah ini Adalah Tanker yang paling bagus Kenapa? Gua liat dari skill Mana ya skill Ini ya skill Dia itu Bakal Bergerak Maju Lurus Dan Mengkatkan Damage reduksi Sebesar 10% Bisa sampai 40% Nah dia juga Ngeset Musuh Di depan Sehingga Musuh yang di depan itu Bakal Kedorong Mundur Sampai ke Hero support mereka Sehingga Kalau kalian Menggunakan Hero-hero Damager Seperti Daimubai Ataupun Tangsan Kalau Menggunakan Mi support Akan sangat Berguna ya Karena Skill-skill Daimubai Dan Tangsan itu kan Skill area Tapi jaraknya Terbatas Nah kalau Disupport Dengan si Kian Dauliu Ini Jadi Tanker Musuh Akan diseret Ke belakang Sehingga Saat DPS kalian Multi Otomatis Support Musuh Juga akan Kena Damage Ulti Seperti itu Jadi Untuk Kian Dauliu Ini Gue masukin Ke mode PVP nya Itu Ada DSS Kemudian Untuk PVI nya Gue masukin Ke A Karena Emang Gak ada Damage nya Tapi Dia bisa Ngetank Lumayan Kemudian Untuk Mode boss nya Tentu saja Karena dia Tanker Gue masukin Ke B Aja Oke Lanjut Lagi Setelah Tanker Sekarang Ada DPS DPS Tapi DPS nya Yang DPS Area Dulu ya Untuk DPS Area Itu Ada Yang Paling Bagus Itu Adalah Si Bibidong Bibidong Ini Fokusnya Itu Adalah Area Jadi Jangan Terlalu Berharap Untuk Single Attack Tapi Dia Fokusnya Untuk Area Skill Itu Ulti Itu Area Area Untuk Bibidong Ini PVP Gue masukin Ke Tier S A Sampai S Untuk PVI Gue masukin Ke SS Karena Dia Damager Area Dan Area Itu Luas Sehingga Semua Musuh Akan Kena Kemudian Untuk Bossnya Gue masukin Ke A Karena Kurang Damagenya Untuk Single Target Oke Lanjut Ke Damager Damager Bossnya Damager Single Attack Untuk Damager Single Attack Ada Ini ya Ada Dua Jadi Ada Yang Physical Attack Dan Ada Yang Magical Attack Untuk Physical Attack Itu Gue Menyarankan Itu Chainshin Nah Si Chainshin Ini Selain Shardsnya Itu Gampang Didapetin Kemudian Skillnya Juga Sakit Banget Dan Dia Juga Bisa Ngereduce Physical Defense Musuh 3% Dan Bisa Stuck Sebanyak 7x Jadi Chainshin Ini Adalah DPS Physical Attack Yang Paling Bagus Menurut Gue Untuk Free Player Untuk Di Awal Karena Nanti Kalian Di Hari Ke 14 Bisa Dapetin Guide Over Daimuba Ya TIRSS Nah Itu Bisa Dijadikan DPS Oleh Kalian Chainshin Ini Adalah Physical Attack Gue Masukin Ke Mode PVP S Kemudian PVE S Dan Boss S S S S S S S S Kemudian Untuk DPS Magic Attack Disini Ada Tang Chen Yang Paling Bagus Tang Chen Ini Seperti Alucard Seperti Vampir Dia Ultinya Itu Berubah Dan Jadi Bisa Nyedot Darah Jadi Dia Lebih Tahan Banting Gak Gampang Mati Karena Dia Nyedot Darah Tiap Nyerang Nanti Dia Nyedot Darah Dia Juga Ngurangin Attack Musuh Seperti Itu Oke Itu Untuk Yang DPS Magical Attack Kemudian Ada Juga Satu Lagi DPS Tipe Assassin Untuk Tipe Assassin Ini Yang Paling Bagus Adalah Zuzuking Zuzuking Ini Tipe Assassin Dia Nyerang Nyerang Ke belakang Duluan Jadi Dia Ngebunuh Mulai Dari Belakang Kemudian Maju Ke Depannya Lagi Depannya Lagi Dan Yang Terakhir Paling Depan Skillnya Itu Dia Ngurangin Physical Defense Musuh 20% Kemudian Dia Juga Critical Nya Mana Ya Critical Nya Critical Damagenya Itu Sakit Nah Ini Kemudian Yang Terakhir Ada Satu Lagi Yang Bagus Itu Adalah Si Ini Gurong Nah Gurong Ini Adalah Tipe Magic Attack Tipe Magic Attack Dan Ultinya Fokus Ke Musuh Dengan HP Terendah Nah Dengan HP Terendah Ini Akan Otomatis Si Gurong Ini Akan Menjadi Finisher Bakal Ngebunuh Si HP Terendah Tersebut Nah Jadi Ada Segitu Hero Hero Yang Menurut Gue Worth Untuk Kalian Naikin Tentu Saja Jangan Semua Dinaikin Kalian Harus Fokus Aja Ke Maksimal 2 Sampai 3 Hero S Aja Dan Jangan Lupa Nanti Kalian Juga Akan Dapetin God Of War Mobile God Of War Mobile Ini Secara Gratis Dan Dia Itu Bisa Digunakan Sebagai Smiteng Dan Juga Damager Oke Mungkin Sekian Saja Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Teman Teman Merasa Bermanfaat Dengan Video Ini Untuk Dijadikan Patokan Dalam Bermain Oke See you On The Next